Halo Sobat Cowboy, ketemu lagi sama gue nih, gimana kabar lo semua? Semoga sehat wa alafiat ya Nah sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kita, di share juga ke akun sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook Okultisme itu apa sih? Okultisme atau kepercayaan terhadap ilmu gaib sering dianggap sebagai guyonan belaka bagi masyarakat modern Di sisi lain, Okultisme juga sebab sebagai omok-omok yang harus ditakuti Terlepas dari apakah Okultisme itu benar atau tidak, nyatanya beberapa tokoh sejarah pernah diterlibat dengan kegiatan spiritualisme maupun Okultisme di sepanjang hidupnya Berikut 7 tokoh sejarah yang percaya atau bahkan menganut Okultisme, let's check this out 1. Elvis Presley Dalam buku Elvis and Me, Priscilla Presley mengatakan kalau suaminya terobsesi dengan Okultisme Tentunya, klaim itu terdengar aneh karena sangat bertentangan dengan citra publik film Elvis Elvis dikenal sebagai seorang Kristen yang taat serta menghargai nilai-nilai gereja dan keluarga Namun menurut Priscilla, Elvis terus mencari cara baru untuk masuk ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi Sementara narkoba mungkin telah memainkan peran dalam obsesinya terhadap hal-hal supernatural Priscilla mengatakan kalau Elvis juga sering membaca boku-boku tentang Okultisme selama hidupnya 2. David Bowie Hanya sedikit orang yang tahu kalau Bowie pernah mengusatkan minatnya pada Okultisme di tahun 70an Saat itu Bowie kecanduan kokain sehingga membuatnya terus membuat lagu tanpa istirahat Di saat yang sama, Bowie juga mulai mencari segala informasi tentang Okultisme Kebetulan saat itu Bowie sedang merekam album yang memiliki referensi Okultisme di dalamnya Station to Station Entah apakah dia sedang berdalam pengaruh kokain atau benar-benar mendapat serangan dari dunia lain Bowie sering ketakutan dan merasa kalau dia sedang diserang oleh roh-roh jahat di sekitarnya Tak lama setelahnya, salah satu teman Bowie membawa penyihir putih untuk melakukan pengusiran setan dari dalam rumahnya Bowie kemudian mengatakan kalau prosesi itu berhasil Walau pada saat itu dia sudah menghentikan pemakaian kokain yang kemungkinan besar menjadi sumber halusinasinya 3. Jimmy Page Sudah menjadi rahasia umum kalau Let's Javelin sering dikaitkan dengan Okultisme Nyatanya, gitaris Let's Javelin, Jimmy Page adalah pengikut dari ajaran Okultisme, Alistair Crowley Referensi Okultisme terlihat di album Let's Javelin Di mana Page menggunakan simbol Josho untuk menghukili dirinya sendiri Meskipun maknanya tidak jelas, dia kini kalau Josho adalah sebuah sigil tanda atau kata dengan kekuatan gaib Dari simbol jodhia Saturnus atau bahkan dalam konteks ini terkait dengan iblis Selain itu, jodhia Page juga Capricorn, sebuah jodhia yang melambangkan sosok kambing atau Bephomet Dewa pangan yang disering Dijadikan figur Okultisme dan Satanisme 4. Ratu Victoria Pada akhir era Victoria, gerakan spiritualisme menjadi cukup populer di Britania Raya Banyak tokoh besar pada zaman itu yang ikut berpartisipasi dalam gerakan spiritualisme Termasuk Ratu Victoria sendiri Bahkan, ia dan suaminya, Albert sangat tertarik pada spiritualisme dan sering menghadiri pemanggilan arwah atau ritual spesikis lainnya Ketika Albert meninggal pada tahun 1861, Victoria sangat terpukul dan mulai mencari media yang dapat membantunya untuk melakukan kontak dengan arwah suaminya Dia pun mengirim para abdi dalamnya untuk mencari media yang cocok untuk diserasuki arwah suaminya Akhirnya, ia menemukan Robert James Liz, seorang pemuda berusaha 13 tahun yang mengaku menyalurkan jiwa Albert Selama lebih dari 30 tahun, Robert terus menjadi perantara Victoria untuk berbicara dengan mendiang suaminya Hmm, ada-ada aja ya 5. Isaac Newton Isaac Newton mungkin menjadi orang terakhir yang dapat kita kaitkan dengan okultisme Walau pada kenyataannya, Newton juga pernah melakukan studi okultisme selama hidupnya Terutama dalam ranah alkimia Kronologi dan interpretasi alkitabiah Secara khusus, Newton terobsesi dengan alkimia Newton pun menghabiskan banyak waktu untuk bereksperimen dengan apa yang disebut sebagai batu filsuf Sebuah zat yang bisa mengubah logam menjadi perak atau emas Melansir berita Nica, selalu disebutkan kalau batu filsuf dapat menyebutkan semua penyakit Dan bahkan memberikan keabadian Selain itu, Newton juga terpesona dengan kode-kode alkitabiah Dan mulai menguraikan beberapa kitab suci demi kepentingan ilmiah Dia bahkan meneliti proporsi geometris kuil Sulaiman dan mengembangkan teori untuk menjelaskan misteri matematika dari alam semesta Ya, ternyata banyak tokoh sejarah yang percaya atau bahkan mengarut okultisme juga ya Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mempercaya okultisme seperti mereka juga? Wah, baiknya jangan ya Sobat Koboy Oke Sobat Koboy, semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lu semua ya Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya See you in the next video Sobat Koboy Bye Bye Terima kasih telah menonton